Intro Candi Borobudur merupakan candi budak terbesar di dunia Candi ini dibangun di atas sebuah perbukitan yang berada di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Menurut sejarah, candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga dari wangsa Sailendra pada akhir abad ke-8 sampai awal abad ke-9 Bangunan candi ini jelas sengaja didirikan untuk melukiskan bunga teratai sebagai penghormatan terhadap Buddha Maitreya Borobudur ialah bangunan bunga teratai raksasa dari jutaan kubik batuan lesit yang saat itu sengaja didirikan menyembul di tengah sebuah danau yang kini telah mengering Konon dahulu candi ini dicat berwarna putih dengan cemen kuno Ialah W.O.G. Nio W.N.Kam Seorang etnolog Belanda, pelukis, dan arsitektur yang menekuni bangunan bergaya Hindu-Buddha Pada tahun 1931, ia menerbitkan penelitiannya yang berjudul Danau Borobudur Nio W.O.N.Kam berpendapat Dahulu di sekitar Candi Borobudur terdapat danau kuno Bangunan megastruktur ini didirikan di atas puncak bukit pada abad ke-8 Menurut Nio W.O.N.Kam Bangunan ini bagaikan bunga teratai yang mekar di tengah-tengah danau Namun kini danau itu telah mengering Nio W.O.N.Kam beranggapan Desain arsitektur Candi Borobudur pada dasarnya merupakan representasi Dari bentuk bunga padma atau lotus Simbol kesucian dalam buddhisme Desain bangunan ini diibaratkan Nio W.O.N.Kam menyerupai ceplok bunga teratai Dengan daun dan bunganya mengelilingi bakal buah yang terletak di tengah-tengah kolam Merujuk dari tulisan Mukardi Dalam bunga rampai sejarah Indonesia Dari Borobudur hingga Repolusi Nasional Disebutkan Pada awal 1932 Nio W.O.N.Kam kembali menulis opininya di dalam jurnal Dalam jurnal tersebut ia kembali mengatakan Bahwa raksasa itu didirikan untuk melukiskan Bunga teratai sebagai penghormatan atas budang Maitreya Secara mitologis Sosok ini dinarasikan lahir dari rahim bunga teratai Borobudur ialah bangunan bunga teratai raksasa Dari jutaan kubik batuan desit Menyembul di tengah sebuah danau Kemudian pada tahun 1937 Nio W.O.N.K. melakukan penelitian lanjutan Ia mempelajari topografi daerah di sekitar Candi Borobudur Hasil penelitiannya Pernah dimuat di harian Algemen Handel's Blood Pada 2 Mei 1937 Lengkap dengan gambar peta dan danau Dari rekonstruksi Nio W.O.N.K. itu diandaikan Candi Mendut dan Candi Pawon Yang berada pada garis lurus dengan Candi Borobudur Berada di daratan dengan lokasi di tepian danau Dari Candi Pawon lah Masih menurut Nio W.O.N.K. dapat diperoleh panorama Borobudur yang paling bagus Untuk membuktikan hipotesisnya Nio W.O.N.K. menunjukkan beberapa nama desa di sekitar lokasi Candi Secara toponimi Nama desa-desa itu berhubungan erat Dengan danau atau air Memakai nama Tanjung dan Segara Desa-desa itu diantaranya ialah Tanjung Sari Bumi Segoro Sabrang Rowo Sekaran Atau Wanurjo Yang asalnya mungkin dulu berasal dari nama Banyurjo Dan jika kalian ke Borobudur Naiklah hingga ke atas Dari posisi puncak setupa terbesarnya Segera layangkanlah pandangan ke kawasan sekitar Candi itu Maka akan timbul kesan Candi itu seperti sengaja dibangun di atas suatu bukit kecil Di tengah hamparan dataran yang luas Melayangkan pandangan menyisiri panorama alam di sana Segera terlihat bukit-bukit pegunungan menore Di antara gunung Gumunung itu tampak seolah-olah ada pegunungan Yang menyerupai sosok manusia tengah tidur Menyaksikan panorama itu Para tour guide sering berseloroh Itulah Buddha tidur Atau itulah guna Dharma Sang arsitek pembangun Candi ini Tengah menikmati buah karyanya Mendengar itu Theodor van Erp Orang Belanda Yang juga berjasa memimpin pemugaran Candi Borobudur Langsung spontan menyanggah Van Erp tentu memahami benar segi-segi teknis bangunan itu Data bahwa Candi Borobudur dibangun dari 2 juta kubik batuan desit Terdiri dari 1460 panel bergambar Dan 1212 panel dekoratif Serta 504 patung Buddha 3 dimensi Plus 1 setupa besar Dengan diameter 32 kaki Ialah hasil pencatatan van Elp Berdasarkan pengetahuan dan argumentasi Segi teknis bangunan itulah Yang masih dalam menurut Mokardi Van Erp mengkritik fantasi New Encom Hipotesa New Encom dianggap ngawur Pasalnya Hipotesa ini tidak dilesarkan bukti-bukti prasasti Yang menyebutkan adanya lingkungan danau Di sekitar Candi itu Meski demikian Sejak New Encom mengumumkakan hipotesanya itu Ia telah berhasil merangsang ilmuwan lain Untuk membuktikannya Bahkan hingga kini Sebutlah nama geolog negeri kincir angin Yaitu Van Bemelen Pada tahun 1949 Van Bemelen mengamini hipotesa New Encom Lewat makalahnya The Geology of Indonesia Van Bemelen menghubungkan hipotesis New Encom Dengan fenomena erupsi gunung merapi Di tahun 1006 Masehi Keraguan akan adanya danau di sekeliling Borobudur Menguat Tatkala seorang peneliti berkebangsaan India Yaitu Tani Kaimoni Melakukan riset di kawasan Borobudur pada tahun 1983 Dalam artikel Helmi Murwanto Situs danau di sekitar bukit Borobudur Jawa Tengah Disebutkan Bahwa penelitian Tani Kaimoni Dengan pendekatan palinologi Ternyata gagal menemukan cerbuk sari tanaman air Dalam bukunya Tani Kaimoni menyimpulkan Bahwa dengan tidak ditemukannya sedikitpun polen Sebagai indikasi Yang adanya tumbuh-tumbuhan rawa atau tanaman air Maka bisa disimpulkan Bahwa tidak ada lingkungan danau Di kawasan Borobudur Namun wacana danau di sekitar Candi Borobudur Mengemuka kembali Pada tahun 1986 Setelah Nosin dan Fote Memoparkan hasil riset mereka Dengan analisis geomorfologi Berdasarkan interpretasi foto udara Plus observasi lapangan Mereka tiba pada kesimpulan Bahwa dahulu dataran di sekitar Borobudur Memang pernah merupakan lingkungan danau Hanya saja saat lingkungan danau Masih ada di sekitar kawasan Borobudur itu Menurut Nosin dan Fote Tidaklah berlangsung di masa dinasti Selendra ainkan jauh saat bumi masih berada Pada paruh kedua zaman kuarter Namun riset ilmiah ini tidaklah berhenti di situ Yaitu Helmi Morwanto Dengan menggunakan pendekatan geologi Ia ternyata justru menemukan Endapan batu lempung yang berwarna coklat kehitaman Yang mengandung serbuk sari Tanaman komunitas Rawa Berdasarkan penelitian radiokarbon C-14 Terhadap batu lempung hitam yang mengandung fasil kayu itu Dengan mengambil berbagai sampel dari areal Seruas 10 kali 8 km di sekitar Candi Borobudur Ia tiba pada kesimpulan seragam Lempung itu mengandung serbuk sari tanaman air Dari sinilah Morwanto menyimpulkan Terbentuknya lingkungan danau Sudah terjadi mulai kala Pleistocene atas Dan berakhir jauh setelah Candi Borobudur itu dibangun Yakni pada kisaran akhir abad ke-13 Atau dengan kata lain Danau itu sebutlah Danau Borobudur Telah mengenangi kawasan ini pada kurun waktu 22.000 tahun hingga 660 tahun yang silam Sementara itu Bicara pembangunan Borobudur yang rancang bangunnya dibuat oleh guna Dharma Yang dilaksanakan pada sekitar 800 Masehi Artinya bukan tidak mungkin Hipotesa nyewengkam bukanlah mitos Dan sekedar buah fantasi belaka Bunga terata yang tumbuh di danau Sengaja dibuatkan dalam bentuk bangunan batu berukuran megastruktur Panorama berupa danau dan alam di sekitarnya yang sangat indah Menjadikan bukit Borobudur dipilih sebagai lokasi dibangunnya Candi Buddha terbesar di dunia Pemilihan lokasi bangunan Candi ini didukung bentang alam yang sangat indah Dan suasana alam sekitar yang tenang Menjadikan Candi Borobudur Merupakan tempat ideal untuk belajar, mengenal, dan memperdalam kehidupan berdasarkan ajaran Buddha Tadi merupakan pembahasan mengenai Candi Borobudur yang berawal dari danau Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!